Pak, boleh gak kalau kita beli freon kita sendiri Jadi kalau petugas bilang freonnya kurang Terus kita cuma bilang Tolong bantu isikan pak Saya ada freon sendiri Iya, boleh banget Di beberapa video yang pernah gue buat Pernah gue posting Kan udah sering gue bilang ya Untuk konsumen user atau pengguna AC Sebaiknya beli sendiri freon AC itu Atau refrigerant AC Karena kalau beli dari teknisi Akan berkali-kali lipat harganya naik Yang belinya murah jadi sangat muahal Oke, ini bisa dipakai sebagai trik Bagi konsumen Untuk menghadapi teknisi yang doyan isi freon Yang dikit-dikit bilang freon habis Freon kurang Nah, caranya Konsumen beli sendiri freonnya Freon ini murah ya Kalau teman-teman beli langsung ke tokos per 4 AC Itu sekitar 80 ribu sampai 120 ribu per kilonya Ya Teman-teman bisa beli yang tabung gede ini Tabung gede ini ada yang 13 kilo ya 13 kilo ada yang 3 kilo Sebaiknya teman-teman kalau emang buat stok sendiri ya Buat sendiri ya terserah Mau yang tabung 13 kilo Atau kalau kemahalan beli yang 3 kilo Bisa juga beli yang tabung kaleng mini ini ya Yang kayak gini Ini 650 gram cukup lah untuk kasih setengah pk sampai ya 3 per 4 pk lah ya Tapi saran gue sih sebaiknya 3 kilo aja 3 kilo ya 3 kilo itu sekitar ya 500 ribuan kali ya Kalau beli online ya online shop 400 ribu 500 ribu kalau online shop Nah ini juga kalau beli online shop itu gak seharga 80 ribu 120 ribu Yang murah itu beli langsung ya Beli langsung ke tokos per 4 AC itu Tapi kalau untuk simple beli simple itu beli online aja Beli online Nanti di deskripsi atau di website akun ini akan gue masukin ya Link untuk pembelian jenis-jenis freonnya Nah di AC itu ada freon R22 R32, R40 3 jenis ini ya Biasanya AC rumahan Untuk AC yang model lama pakai R22 Untuk AC yang terbaru ya Freon terbaru itu pakai R32 Yang agak lama ya Setelah R22 lalu R40 R40 yang terbaru R32 Nah untuk konsumen pengguna AC Yang bingung gimana bang cara agar gue tau AC gue ini pakai R32 atau R22 Karena AC ini gak boleh diisi sembarangan ya Ingat Jika AC teman-teman pakai R22 Harus diisi R32 Eh Jika AC teman-teman pakai R32 Harus diisi pakai R32 Gak boleh diisi pakai R22 Gak boleh diisi pakai R40 Itu bisa sebabkan AC teman-teman jadi rusak ya Atau AC teman-teman pakai R22 Harus R22 AC teman-teman R40 Harus R40 ya Jadi sesuai dengan spesifikasinya masing-masing Oke sekarang pertanyaan berikutnya Pasti konsumen akan bingung Bang gimana caranya agar gue tau Jenis prion AC gue ini apa Gitu ya Oke sekarang gue kasih tau Cara mengetahui jenis prion AC Yang teman-teman gunakan Sebenarnya di video sebelumnya udah pernah gue bikin ya Tapi Sekalian aja di video ini kita jelaskan Gini caranya Nah cara untuk mengetahui prion apa Jenis apa yang AC teman-teman gunakan R32, R22 atau R40 Teman-teman menuju outdoor unit Outdoor unit itu maksudnya Mesin yang di luarnya itu ya Mesin luar Nah ini Kalau punya teman-teman kan casingnya gak dibuka Kalau ini Buat contoh Di video Jadi ini gue buka casingnya Ini kondisi yang terbuka Nah teman-teman cukup lihat Di sampingnya ini Samping outdoor ini Ada namanya template ya Segala macam keterangan Spesifikasi Spesifikasi AC ini Ada disini ya Jenis refrigerannya Wattnya Segala macamnya ada disini Oke kita deketin Nah disamping outdoor unit ini Ini kan ada bacaannya nih Kapasitas AC Terus arus Amper ya Daya Segala macam Nah dibawah ini ada bacaan Pendingin Pendingin R22 0,45 kg Artinya ini Pendingin ini Dia pakai R22 Jenis preonnya ya Dan preonnya Kalau ditimbang Seberat 0,45 kg Kayak gitu Pemakaian nasi ini Nah 0,45 ini Kalau dikonversi ke Satuan gram Jadi berapa ya 450 gram kali ya Jadi hasilnya pakai 450 gram Pendingin Biasanya Terus ada bacaan lagi Biasanya kalau gak pendingin Repridrand Kayak gitu ya Bahan pendingin Biasanya Intinya Teman-teman baca Di sisi kode sini Kalau ada kode ya R22 Itu pakai R22 R410 Berarti AC itu pakai R410 Kalau ada kode R32 Berarti R32 AC itu pakai Itu cara mudahnya ya Lihat ya outdoor unit Oke Nah untuk teman-teman Pengguna AC Cara ini Sangat efektif ya Untuk Antisipasi Dicurangi oleh Tenisi Oleh oknum tenisi Dalam hal Preon Tapi teman-teman Pengguna AC Harus tandain ya Ingatin Tabung Tabung preon Teman-teman itu Kayak gini Atau kasih tanda apa Tulisan apa Di tabungnya itu ya Agar tidak ditukar Oleh oknum ini Oknum tenisi AC ini Lalu Perhatikan Kalau memang dia Isi preon itu Perhatikan ya Jangan sampai Isi preon ini Dipindahkan ke tabung mereka Ketabung si oknum Tenisi AC ini Ingat Ini hanya oknum Biasanya melakukan ini ya Jadi Untuk tenisi-tenisi Yang marah-marah Berarti lo oknum Nah Cara berikutnya gini Teman-teman Praktiknya di lapangan ya Ini untuk Pengguna AC Pada saat tenisi Biasanya kan Teman-teman nih Pengguna AC ini Minta cuci AC Nah Minta cuci AC Nah biasanya Si tenisi ini Akan Ini Apa Peron Bermain peron Pak Peron ini kurang Peron ini habis ya Nah Caranya begini ya Teman-teman Minta cuci AC Terus Lihatin Tenisinya dikawal ya Didampingi Pada saat Pada saat mereka Selesai cuci Indoor Cuci outdoor Selesailah Cuci AC ya Lalu Bilang ke tenisinya Mas nanti Kalau Peronnya kurang Pakai Peron saya ya Saya udah siapin Peronnya Kayak gitu Nah Biasanya Tenisi Kalau memang benar Berkurang Atau habis Peronnya akan diisi Tapi Kalau Peron AC itu Tidak bermasalah Biasanya Tenisi Tidak akan Mau isi Peron Karena Karena saya siap Perbuatan Apa Dia mau isi Peron saya siap Karena Peronnya udah Disiapin oleh Pengguna AC nya Jadi Mereka Biasanya akan Jujur Kalau Peron ini Masih Bagus Itu keuntungannya Teman-teman Keuntungan Teman-teman Ngetok Peron sendiri Nanti Lihat aja Di Di website Akun ini Gue masukin Link-link Untuk jenis-jenis Peron Peron R32 R410 R22 Kayak gitu Ini Efektif Efektif Sekali Untuk Antisipasi Tenisi Yang suka Bermain Dengan Peron Oke Nanti Cek Cek aja Di Deskripsi Atau Di Website Akun ini Oh ya Gue tegaskan Lagi Untuk pengguna AC Untuk pengguna AC Untuk User Untuk Konsumen Yang namanya Freon Atau Refrigeran Di mesin Pendingin Itu Termasuk Si AC Ini Selama Tidak ada Kebocoran Selamanya Tidak akan Pernah habis Ya Jadi Ini masih ada Beberapa Atau User Konsumen Pengguna AC Yang belum Maham AC Ini hanya Berputar Dalam Sistem Tertutup Jadi Selama Tidak ada Kebocoran Maka Selamanya Tidak akan Pernah habis Jika Ada teknisi Yang bilang Freon Kurang Freon Habis Tapi Dia langsung Isi Freon Tanpa Dicari Dulu Titik Bocornya Berarti Itu teknisi Penipu Karena Dia Tahu Dia Paham Penyebab Freon Berkurang Atau Habis Ini Yaitu Kebocoran Kalau Dia Sengaja Isi Freon Tanpa Dicari Dan Perbaiki Sengaja Membuat Si konsumen Ini Ketergantungan Isi Freon Jadi Setiap Satu Bulan Dua Bulan Akan Isi Freon Lagi Seperti Itu Oke Teman Teman Untuk Teman Teman Pengguna AC Pahami Ini Kalau Nggak Dompet Isi Dompet Teman Teman Jebol Oke Terima Terima Semoga Bermanfaat